Al-Fatihah Allah satu-satunya yang memberikan rezeki Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta Maka konsekuensinya Dia tidak menyerahkan ibadah Kecuali hanya kepada Allah SWT Inilah seorang muslim Apabila dia sudah meyakini yang ketiga tadi Allah yang menciptakan memberikan rezeki Mengatur alam semesta Maka dia konsekuen Bahasanya berarti dia tidak boleh menyerahkan ibadah Sedikit pun kecuali kepada Allah SWT Dia tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Inilah sikap seorang muslim Oleh karena itu dia dinamakan sebagai muslim Dan muslim artinya adalah orang yang menyerahkan dirinya Menyerahkan dirinya dan juga ibadahnya hanya kepada Allah Oleh karena itu dinamakan seorang muslim Apabila seseorang dahulunya Adalah bukan seorang muslim Yang menyembah kepada selain Allah Menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah Maka dia dinamakan seorang muslim Yang menyerahkan diri Apabila dia hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah SWT Inilah seorang muslim Dia konsekuen dengan keyakinan yang pertama Ada pun orang-orang musyrikin Tidak demikian Ketika mereka mengatakan dengan lisanya Allah yang menciptakan memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta Dan mereka yakini di dalam hatinya Akan tetapi dalam prakteknya Di dalam kehidupan sehari-hari Kita dapatkan orang-orang musyrikin Quraish Ternyata mereka dalam satu ini Yaitu di dalam masalah ibadah Mereka tidak konsekuen Ada sebagian ibadah Diserahkan kepada Allah Dan ada sebagian ibadah Diserahkan kepada selain Allah SWT Oleh karena itu mereka dicap sebagai musyrikin Yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah Kenapa demikian? Karena ada sebagian ibadah Mereka serahkan kepada Allah Dan ada sebagian ibadah Mereka serahkan kepada selain Allah SWT Oleh karena itu di antara mereka Ada yang namanya Abdullah Hamba Allah Ada di antara orang-orang musyrikin Yang bernama atau menamakan anaknya dengan Abdullah Abdul Muttalib Ya Abdul Muttalib Ya kakeknya Rasulullah SAW Menamakan salah satu anaknya dengan Abdullah Padahal dia adalah seorang musyrik Menamakan anaknya dengan Abdullah Menunjukkan bahasanya mereka Juga mengenal Allah SWT Umar bin Khattab Ketika beliau masih dalam keadaan musyrik Belum masuk Islam Kemudian beliau masuk Islam Mengabarkan kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Sesungguhnya aku dahulu di masa jahiliyah Ketika masih dalam keadaan musyrik Aku dulu pernah bernadar Pernah bernadar Yaitu untuk Allah SWT Untuk melakukan iktikaf Di masjidil haram Selama satu malam atau satu hari Ini ucapan Umar bin Khattab Menceritakan atau mengabarkan kepada Rasulullah SAW Apa yang pernah dia lakukan Selama masa jahiliyah Ada sebagian ibadah Yang dia serahkan kepada Allah Yaitu iktikaf Pernah bernadar Untuk Allah SWT Melakukan iktikaf Di masjidil haram Ini dilakukan di masa jahiliyah Menunjukkan bahasanya Orang-orang jahiliyah dahulu Mereka juga Menyerahkan sebagian ibadah Kepada Allah SWT Dan Allah menceritakan Di dalam Al-Quran Bagaimana keadaan mereka Ketika mereka dalam keadaan melaut Mencari ikan Atau dalam keadaan berlayar Merantau Ketika mereka ditimpa musibah Di tengah laut Datang umbak yang besar Datang angin yang kencang Maka Allah ceritakan bahasanya Mereka orang-orang musyrikin Mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Apabila mereka menaiki kapal Di tengah-tengah kapal Dalam keadaan terkena musibah Apa yang mereka lakukan Mereka meminta kepada Allah Berdoa kepada Allah Dalam keadaan mengikhlaskan Agamanya hanya kepada Allah Mengikhlaskan ibadahnya Hanya kepada Allah Tidak menoleh ke hubal Tidak menoleh ke mana Atau ke uzzah dan lain-lain Tetapi mereka Mukhlisin Dalam keadaan mengikhlaskan Doanya hanya kepada Allah Ya Allah Najjina Najjina Ya Allah selamatkan kami Selamatkan kami Tetapi ketika Allah SWT menyelamatkan mereka Dan mengabulkan doa mereka Ketika Allah SWT menyelamatkan mereka di daratan Iza hum yushrikun Tiba-tiba mereka kembali Menyekutukan Allah SWT Kembali mereka Bersenang-senang dengan kesyirikan mereka Menunjukkan kepada kita Bagaimana tingkah laku Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Orang-orang kafir Quraish Kenapa mereka dinamakan orang-orang musyrik Kenapa mereka dinamakan orang-orang musyrik Karena mereka tidak akan sekuen dengan yang pertama tadi Ada sebagian ibadah Mereka serahkan kepada Allah Dan ada sebagian ibadah yang lain diserahkan kepada Selain Allah SWT Sehingga mereka dicap sebagai orang-orang musyrikin Dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah SAW Selama siang dan malam Selama sepuluh tahun yang pertama Beliau bergerak dan mendakwai kaumnya Mengatakan Ya ayuhannas Qulu la ilaha illallah Wahi manusia Tidaklah kalian mengatakan La ilaha illallah Diajak kaumnya Diajak kabilahnya Diajak keluarganya Untuk mengatakan La ilaha illallah Apa artinya Tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah SWT Wahi kaumku Tidaklah kalian mengatakan Tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah Tidak ada sesembahan yang berat disembah Tidak ada sesembahan yang berat disembah